7 Siksaan Tidak Sholat Subuh Ditandai sebagai orang munafik Rasulullah SAW bersabda Sholat yang paling berat pelaksanannya bagi orang munafik adalah Sholat Isya dan Sholat Subuh Hadis Riwayat Al-Bukhari Gagal mendapat surga atau jannah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang sholat berdayin Maka yang akan masuk jannah Maksud dari Al-Berdayin adalah sholat subuh dan asar Gagal selamat dari neraka Rasulullah SAW bersabda Tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya Hadis Riwayat Muslim 634 Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar Gagal mendapat bantuan Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Barang siapa sholat subuh Maka ia berada dalam jaminan Allah SWT Hadis Riwayat Muslim 6657 Gagal mendapat pahala qiyamulail Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjemaah Maka seolah-olah ia mengerjakan qiyamulail selama separuh malam Dan barang siapa yang sholat mengerjakan sholat subuh secara berjemaah Maka seolah-olah ia mengerjakan qiyamulail semalam suntuk Hadis Riwayat Muslim 621 Gagal berjumpa dengan malaikat Rasulullah SAW bersabda Dantara kalian ada malaikat yang bergantian di waktu malam dan siang Mereka berkumpul ketika sholat fajah dan sholat asar Lantas malaikat yang bermalam naib Dan roh mereka menanyai mereka Sekalipun dia paling tahu terhadap mereka Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku Jawab mereka Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat Dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 7429 Gagal mendapat cahaya pada hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Berikanlah kabar gembira Kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan Menuju masjid-masjid dan cahaya yang sempurna Pada hari kiamat Hadis Riwayat Abu Daud nomor 561 Wallahu'alam bis sawab